Pemusnahan barang bukti digelar di Mapolresta Banjarmasin, kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur, pada Rabu 12.01 siang. Barang bukti yang dimusnahkan, yakni narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,8 kg dan 128 butir pil ekstasi. Barang-barang haram ini didapat dari hasil pengungkapan kasus oleh anggota kepolisian Polresta Banjarmasin sejak bulan Oktober hingga Desember 2021 lalu. Narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam ember berisi air dan dicampur cairan pembersih lantai, kemudian dibuang ke dalam septic tank. Dalam pemusnahan ini para tersangka turut dihadirkan. Terima kasih telah menonton!